Buat yang nanyain kemarin Rumah roller myokarbo Apa aja yang harus dibeli Biar PNP disujuki Intinya ini Beli rumah rollernya Terus sealnya Rollernya Bossnya Slidernya Tutup rumah rollernya Pake Ini yang myokarbo Yang kode 54p Jangan yang myokarbo Dia bergerigi Nanti dia masuk Asnya Kalau pake myokarbo Waktu myokarbo Langsung masuk Masuk Dan ini yang penting Ringnya Ringnya Pake aja 1,7 Sampai 2 mili Tebalnya Kalau saya ini custom Bilih Bikin sendiri Dari bekas tutup rumah rollernya Neck Fi Dan Mioc Bikin 3 biji Saya Dibikin Diameter ininya Luarnya Lebih kecil dari ukuran bossnya Jadi Masaknya Tidak usah di lem Masaknya Tidak usah di lem Kalau ini lebih kecil dari ukuran boss Bawaannya Soalnya dia tidak Nyangkut ke sealnya Kalau tidak mau ribet Ya pakai Ring myokarbo aja 2 biji Cuma di lem Pastikan center Ukurannya sama dengan bossnya Harus Jangan menceng Kiri kanan Harus pas Taruh 2 biji Ini disini 1 Di depan 1 Sebelah sana Di lem Sebelum dipasang Yang center Kalau sudah terpasang sih Pasti Center Nantinya Nggak bakal Menceng-menceng Lain kan Sudah tertekan Sama baut Baut sama murah Kenceng-in Untuk Customan sih Itu tergantung selera Kalau saya ini Sudah Kropi roller Dan bubut derajat 13,7 Untuk Harian banyak Tanjakan Menurut saya Bagusnya 10 gram Aja Pakai BRT Bagus nih BRT Awet tuh Nggak ada benjol Nggak 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 peang-peang Bagus Ini nyobain Pakai KTC Kayanya sih Bagusan BRT Itu kualitasnya Kayanya Ini pakai 12 gram Cobain aja Soalnya ini kemarin Sayang aja Udah dibeli Soalnya atasnya Agak kurang Ternyata Padahal bukan Dari Ininya Dari sepiti Ternyata Dari Deter udara Yang kotor Penuh debu Jadi nafas Atasnya kurang Mungkin segitu aja Kali ya Oh iya Ini 13,7 Itu untuk PBL Skyweb Ya Kalau pakai PBL Ori Menurut saya 13,5 derajat Cocok Tapi coba aja Kalian Testing Sekian Sekian aja Kalau ada kurang-kurangnya Mohon dimaklumkan Dan dimaklumkan Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa